Nama Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar tiba-tiba muncul dalam berusaha bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Terkaitan tersebut, Ganjar Pranowo pun buka suara saat ditanya mengenai sosok Nasaruddin Umar. Adapun Ganjar dan Nasaruddin disebut akan bertemu dalam acara yang sama yang digelar di Kota Manado pada Kamis 18 Mei 2023. Penyataan Ganjar soal Nasaruddin Umar ini disampaikan dalam podcast Tribun Manado pada Kamis 18 Mei. Dalam podcast tersebut, saat ditanya terkait potensi Nasaruddin sebagai baca wapresnya, Ganjar lantas menyinggung sosok wapres Maruf Amin. Menurut Ganjar, Nasaruddin Umar merupakan tokoh agama yang cukup disegani sama seperti Maruf Amin. Yang menyebut pembelian Maruf Amin sebagai wapres Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 merupakan hal yang tak diduga. Ganjar lantas mengatakan untuk menentukan cowok presnya dibutuhkan dua hal, yaitu tingkat pilihan masyarakat dan kerjasama partai. Adapun sebelumnya saat ditemui di Jalan Jalan Sehat di Kota Manado pada Kamis pagi, Ganjar juga sempat disinggung soal Nasaruddin Umar. Kala itu Ganjar dengan gurawannya mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki pendamping yakni Siti Atiko. Yang ketahui Siti Atiko merupakan istri Ganjar. Ia pun tak berbicara banyak saat ditanya terkait potensi Nasaruddin sebagai cowok presnya. Adapun Nasaruddin Umar hari ini akan berada di acara yang sama dengan Ganjar di Kota Manado, yaitu halal-bihalal yang digelar oleh Gubernur Sulut Oli Dondokambe. Nasaruddin dalam acara tersebut didapuk jadi penceramah. Nasaruddin Umar, yang terakhir namanya muncul. Ketua agama, dia ulama, sama. Pak Jokowi juga tidak ada yang menduga. Tiba-tiba, Pak Wapresnya yang dipilih, Pak Marung gitu ya. Sama, tingkat keulamaan beliau kan dia juga sama. Saya kira orang tinggal menilai. Kalau dalam survei itu nanti akan ada dua hal saja. Apakah kamu suka? Karena itu modal orang untuk memenentukan pilihan. Dengan menilai. Sekali lagi, menilai. Penilaian itu kan macam-macam. Ada karena kesukaan, ada karena mereka simpati, ada melihat, wah itu memang kompeten, wah memang pinter itu. Ini gayanya memang bisa. Macam-macam. Dan yang sudah itu, sudah suka, kamu pilih apa enggak. Jadi, kalau hanya satu kata, rata semuanya, mereka lahir. Tapi bagaimana masing-masing? Nah, itulah diferensial masing-masing. Nah, setelah itu tentu kerjasama antar partai pasti akan menentukan. Sehingga, seluruhnya yang bergabung, bekerjasama itu, pasti akan sharing. Sharing siapa, diskusi, pasti saya juga akan ditanya. Yang paling cocok, agar bisa membawa perahu. Nanti power sharingnya pasti ada kabinet. Kabinet pasti, ya mungkin enggak kan? Partai pasti akan mengusulkan kadernya yang terbaik gitu ya. Terus kemudian kita negosiasi, kita kira-kira bekerja ini, ini. Kita mesti cepat loh ya. Enggak boleh belajar lagi loh ya. Semua mesti ada pengalaman loh ya. Responnya ini loh ya. Targetnya ini loh ya. Crash programnya ini. Mesti cepat. Ya atau tidak? Nah, bumah yang seperti ini pasti dialogkan. Karena tidak ada single maturity dalam kota partai hari ini. Terima kasih. Terima kasih.